Intro Setelah bahas spesifikasi, masuk ke tahapan digital control. Ini bagian yang penting dari yang terpenting Mirasob. Dalam mengoperasikan mesin, Anda perlu tahu dulu nih bagian-bagian tombol pada digital control. Kami akan jelaskan beberapa tombol yang akan Anda sering gunakan. Pada baris pertama, terdapat pengaturan jumlah banyaknya produk yang akan ditimbang. Lalu, pada tombol clear, berfungsi untuk mereset atau mengatur ulang berat timbangan menjadi 0 kembali. Sedangkan pada baris kedua, tombol yang sering digunakan adalah return to zero ya, Mirasob. Tombol ini berfungsi untuk mengatur ulang digital counter. Jadi, seumpah masa hari Anda sudah menghasilkan 60 kemasan, Digital counter bisa diatur ulang menjadi 0 kembali, atau perhitungan dari awal lagi. Berikutnya, baris ketiga pada digital control adalah tingkat kecepatan untuk dorongan keluarnya produk dalam kemasan. Tingkat kecepatan digunakan dan dibedakan berdasarkan berat yang diatur. Fitur slow biasanya digunakan untuk bubuk dengan berat di bawah 10 gram. Tujuannya, agar terjadi getaran berulang dan mempermudah keluarnya bubuk ke dalam kemasan. Begitu juga untuk fitur middle dan fast ya, Mirasob. Disesuaikan dengan berat dan jenis produk yang digunakan. Biasanya, kedua fitur tersebut digunakan untuk granul, biji-bijian, atau produk yang tidak padat. Baris digital control terakhir nih, terdapat fitur start dan stop pada satu tombol. Lalu ada discharge. Jika Anda menggunakan dua jenis atau lebih, produk yang berbeda, gunakanlah fitur discharge. Tombol discharge berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa produk yang masih ada di dalam mesin. Nah, sedangkan fitur terakhir,